Intro Bupati Sambas Atono didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Suryadi Asisten Serda Bidang Kesejahteraan Rakyat Sunario dan Segena Pimpinan OPD di Dukungan Pemerintah Kabupaten Sambas Forkopincam, Semparu dan Penceramah Ustadz Gusti Sudarman kembali menggelar Safari Ramadan yang kali ini dilaksanakan di Masjid Jamiatul Khairat, Busun Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparu, Kamis 21 April 2022 Kedatangan rombongan Safari Ramadan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sunario menyampaikan melalui Safari Ramadan ini semakin meningkatkan selaturahmi dan ukuhuah di antara pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan masyarakat Bupati Sambas Atono dalam sambutannya menyampaikan terima kasih, suka dan bangga karena kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama di seluruh elemen pemerintah Kabupaten Sambas Satono menunturkan sebagai bentuk wujud kebersamaan pada tahun ini Bupati, Wakil Bupati dan seluruh unsur Korkopimda Kabupaten Sambas melaksanakan selaturahmi Ramadan di 17 masjid pada 17 kecamatan Mengingat wilayah Kabupaten Sambas yang cukup luas maka semakin banyak kampung, makin luas pula selaturahmi untuk mendebar kebaikan Pada kesempatan tersebut Satono menyampaikan rasa syukur dan bahagia karena Kecamatan Semparu memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan di Kabupaten Sambas Semakin luas kampung, semakin basal kecamatan BIT, semakin banyak pahala BIT semakin banyak ruang untuk mendebar kebaikan Sambas BIT Fasukal Bidilohi harus berolong-olong-olong-olong-olong-olong-olong-olong Saya ini Pak Salud, makinnya Pak Tumelentuk bukan bahan-bahan, bahan-bahan lagi bukan datang-bahan yang akan selalu dekorokasi Saya bersyukur, bagi dan bangga sekali, pesan-pesan ketopak Semparu termasuk salah satu dari sekian kecamatan yang punya sumbangsi luar biasa dan rangkaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas Walaupun tidak ada dua usia kecamatan Semparu, termasuk desa gerasi, desa sehera itu tapi kontribusi pembangunan, luar biasa Sebenarnya manusia ini saya lihat, makin kurang lebih meningkat Saya lihat persenangatnya yang rajin-rajin Saya dari baras kampung, itu separuh, di kecamatan Semparu Saya tahu, banyak baras itu yang bagus-bagus dari kecamatan Semparu, betul kek? Satono berpesan agar kerjasama di segala bidang dapat terus ditingkatkan dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sambas Di akhir sambutannya, Satono berpesan persatuan dan kesatuan adalah kunci dalam pembangunan Ustadz Gusti Sudarman dalam tausiahnya mengajak jamaah di bulan Ramadhan ini untuk menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia terlebih khusus untuk menjaga lisan agar ibadah puasa yang dilakukan bernilai di sisi Allah SWT Pada kegiatan ini dilakukan penyerahan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sambas kepada pengurus Masjid Jamiatul Hairat sebesar 50 juta rupiah yang merupakan aspirasi dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Suryadi Kegiatan ini juga diisi dengan buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan sholat isya dan terawih berjamaah Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan